Intro Remaja dan pencarian jati diri bagi dua sisi mata uang yang selalu melekat. Usia-usia mereka disebut butuh pengakuan untuk mendongkrak rasa percaya diri. Persoalannya, cara yang mereka tempuh kerap membuat orang-orang yang menyaksikannya geleng-geleng kepala. Intro Temuan tim telusur di sejumlah sudut Jakarta menjumpai salah satu aksi remaja hingga sekumpulan bocah yang nekat menantang bahaya itu. Yakni dengan cara ramai-ramai menghadap truk yang tengah melintas. Istilah populernya, nge-BM. Tujuannya, selain bersenang-senang mendapatkan tumpangan, juga disebut demi mengisi konten akun media sosial milik mereka. Intro Temuan kami di lapangan itu seakan mengingatkan kejadian di daerah Pambulang, Tangerang Selatan, Banten pada Medio Maret lalu. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Saat seorang remaja usia 14 tahun, ini siang MH tewas terlindas truk kalah tengah nge-BM untuk sebuah konten video miliknya. Kawan-kawan korban pun hanya bisa tercengang menyaksikan insiden itu. Pengebudi truk yang kami temui ikut menuturkan pengalamannya sendiri, maupun yang dialami teman seprofesinya saat dihadang serombongan remaja tanggung di jalan raya. Kalau saya pribadi sih, alhamdulillah belum pernah. Cuman kejadian itu ada yang menimpa ke teman saya sendiri. Itu pernah kejadian, habis ada yang numpang, turun. Mungkin posisi mobilnya belum berhenti, dia udah turun akhirnya ke Lindes. Ada juga yang di videoin, ada juga yang enggak. Tapi kebanyakan sih enggak, cuma BM-BM begitu aja. Terkadang dari mobil ini turun, pindah ke mobil yang lainnya. Sebagian sih ada yang ngambek. Sebagian ada yang kalau misalkan kesel-kesel, ada yang semacam nyurakin. Terus ada yang ngelempar-ngelempar juga barang-barang gitu ke mobil, ke bug gitu. Sering kayak gitu. Dengan pastinya maksa. Karena terkadang dia bawa alat juga seperti kayu atau apalah yang dia bisa pegang. Karena kalau kita sampai enggak berhenti, terkadang kita dilempar mobilnya. Ya itulah yang sangat riskan benar. Kendati beberapa kali korban luka hingga nyawa berjatuhan. Namun insiden itu seolah tak jua menyurutkan nyali sejumlah anak maupun remaja yang masih saja asik nge-BM. Alasan mereka pun membuat geleng kepala. Tak ada rasa takut. Itulah yang dipertontonkan remaja-remaja tanggung ini saat menumpang sebuah truk kontainer. Dalihnya selain menghemat ongkos angkutan umum. Konon mereka juga gemar membuat konten video untuk disebar melalui media sosial. Pergerakan mereka terbilang lincah. Berpindah dari kendaraan satu ke kendaraan berikutnya. Tim telusur pun mencoba mengikuti kemana mereka bergerak. Cici, sebut saja begitu. Remaja putri yang kami temui ini bertugas merekam aksi teman-temannya saat menghentikan truk. Itu saya cuma ngikut doang, terus saya langsung pulang lagi. Kenapa ngikut-ngikut gitu? Kotelnya teman saya mau viral. Mau viral kayak gimana tuh? Misalnya supaya divideokan atau gimana? Kan dividoin, terus nanti kalau misalnya kontain mobil itu berhenti, terus dia langsung kabur gitu, kayak ngeledekin gitu orangnya. Nah, habis itu kita pulang, udah. Itu buat pribadi apa nantinya ada yang minta atau gimana? Publik, buat publik. Terus nanti kan banyak yang ngelike followers, nyari followers gitu. Akunnya akun siapa tuh yang di situ? Akun orang. Akun orang. Berarti dikasih ke orang itu gitu, nggak dibeli? Nggak, kan dikirim ke grup. Sesederhana itu, alasan Cici merekam aksi teman-temannya. Tapi yang membuat kami bertanya, Cici pun tak tahu siapa yang meminta konten video berbahaya itu. Lantas, siapa yang menggerakkan Cici? Sebab sepengetahuan Cici, bahwa sebelum video ini tayang di media sosial, harus dikirim terlebih dahulu ke sebuah grup percakapan. Tadi biasanya kalau ngelakuin kayak gitu, itu berapa orang sih, banyakan atau apa? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Paling banyak berapa orang? Paling banyak enam, kalau nggak lima. Lima, lima. Itu ada grup-grupnya gitu nggak sih kalau ikutan kayak gitu? Ada, tapi aku nggak masuk grupnya. Ada yang nyuruhnya kalau kayak gitu? Katanya sih ada yang nyuruh, tapi aku nggak tahu. Tapi soalnya aku kan nggak masuk grup, jadi aku nggak tahu tentang-tentarnya. Pokoknya aku disuruh video-in, ini video-in gue dong, nanti kalau itu editin gitu. Sementara alasan senada yang cenderung tanpa beban, turut diungkapkan bocil, juga bukan nama sebenarnya. Perihal, mengapa dirinya mau melakukan aksi yang syarat bahaya itu. Demi eksistensi, seakan menjadi benang merah yang mendasari aksi nekat remaja-remaja tanggung ini. Kadang-kadang suka dibuat status WA, di pos DFB. terus kalau banyak yang minta kasih. Buat viral gitu ya? Ya. Ada yang minta gitu, tadi dikasih. Itu dibayar atau gimana? Nggak dibayar. Kita kasih aja. Dalam sepekan, bocil CS bisa dua kali beraksi. Walaupun terkesan tanpa beban demi sebuah eksistensi, namun bocil berkilah bila aksinya itu disebut tanpa arah. Dalam seminggu, biasanya berapa kali ini menyegat-nyegat truk atau ini? Seminggu. Dua kali. Malam Jumat sama malam Senin biasanya. Buat hadir ke majelis. Bulat ke majelis? Iya. Maksudnya buat ke majelis itu kayak gimana? Buat nyaji, kumpul-kumpul. Misalnya nih, anak-anak Lewaruchi, terus gabungan sama anak-anak, anak merunda-merunda. Gabungan semua. Berangkat kita dari, misalnya nih, dari Bogor. Berangkat dari Bogor jam 12. Jam 12 sampai sana jam 5. Jam 5 habis sisa caranya mulai. Pulang jam 12. Jam 12 pada tidur di tetuar jalan. Baru besoknya pada jegat truk lagi. Dayan Nalar Bocil dan teman-teman seusianya bisa dibilang belum cukup tajam menakar risiko yang mengancam. Itu pula yang membuat nyali nekat mereka kerap berujung petaka. Tadi kalau misalnya kayak gitu, itu disuruh atau misalnya keinginan sendiri? Keinginan sendiri? Iya. Gak takut apa gitu, kayak gitu? Takut sih, takut. Tapi takutnya kegeleng doang. Pernah ada kejadian ketabrak, ataupun kecelakaan atau apa. Ada lima orang kawannya dia nih, yang memakai baju belang. Ada yang s*****. Ada anak cewek. Yang saya tahu cuma satu doang yang s*****. Terus kenapa masih ngelakuin itu? Apa nggak ada takut gitu? Pantang pakum sebelum malmaru. Tentu, itu pasti akan meresahkan bagi kawan-kawan pengemudi. Karena ketika teman-teman supir ini menjalankan tugas mengirim barang, dia ketika bawa muatan, ketika dihadang oleh anak-anak kecil yang menjaga di jalan raya, tentunya dalam keadaan membawa kendaraan yang bermuatan berat, dia akan kesulitan untuk mengendalikan kendaraannya. Dan itu bisa berakibat fatal, kalau misalkan gak bisa mengendalikan kendaraan dan sampai ketabrak. Itu akan beresiko bagi teman-teman supir. Bila sudah begini, lantas siapa yang harus bertanggung jawab mengarahkan tunas-tunas bangsa ini menatap masa depan mereka? Fenomena aksi anak-anak maupun remaja mencari tumpangan dengan cara menghentikan laju truk di tengah jalan atau biasa disebut nge-BM tak dapat dianggap sepele. Demi eksis di media sosial, disebut-sebut menjadi alasan mereka itu nekat menyabung nyawa di jalan raya. Di balik itu, diakini acap terpendam beragam persoalan sosial yang boleh jadi aksi nekat nge-BM hanyalah secuil pelampiasan. Nyali anak-anak maupun remaja ini seakan terpumpa saat beramai-ramai melakukan aksi nekat tersebut. Miris membuat miris hati yang melihatnya di mana mereka tidak bisa mengenalikan emosinya untuk memperoleh konten-konten yang bisa diakses di media sosial. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi di kalangan remaja? Karena kalangan remaja memiliki kebutuhan untuk eksistensi. Dia ingin diakui dan juga ingin menjadi anggota dari suatu kelompok tertentu. Eksistensi ini dibutuhkan oleh remaja untuk membantu meningkatkan self-confidence-nya. Semakin mereka dapat pengakuan, semakin mereka merasa kepercayaan dirinya meningkat. Nah, hal ini juga justru bisa berisiko dikala mereka tidak bisa berpikir lebih jauh lagi. Bagaimana mereka harus berpikir hubungan sebab-akibat atau adanya dampak dari suatu kejadian, terkadang mereka tidak berpikir seperti itu. Karena ingin menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual, maka konten-konten yang diciptakan seringkali konten yang justru bisa mendapat perhatian orang banyak. Sehingga melanggar aturan, menanggar nilai-nilai norma yang ada, dibuat seaneh mungkin, dibuat seunik mungkin, gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan mungkin banyak konten-konten akhirnya yang sebenarnya bisa membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Fakta di lapangan, aksi Nge-BM tak sedikit memakan korban. Entah itu korban luka maupun nyawa. Tak dipungkiri, anak-anak maupun remaja seusia mereka memiliki hubungan yang lebih erat dengan teman-teman sepermainan dibanding keluarga di rumah. Pengaruh lingkungan inilah yang semestinya dicermati orang tua maupun sekenap pihak terkait lainnya. Mereka harus berpikir secara jernih bahwa melakukan upaya pembuatan konten itu hal baik. Tetapi tidak harus dengan cara yang ekstrim dan membahayakan diri. Anak belum sampai pada pemikiran bahwa itu akan membahayakan diri. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana kemudian ini menjadi hal yang bisa membuat dirinya terkenal atau ekstrim. Kami melalui bahagian kamutik mas dalam hal ini yang berada langsung persentuhan dengan masyarakat selalu menghimbau. Agar anak-anak ini juga dibina dengan sesuai dengan aturan diawasi. Diawasi dengan baik jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Saya khawatirnya kalau melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu nanti orang akhirnya banting setir ke kiri ke kanan menghindar dan sebagainya akhirnya justru akan mencelakakan mencelakakan anak tersebut ataupun justru mencelakakan juga dari pengemudi negara tersebut. Kami menghimbau kepada seluruh orang tua agar anak-anak ini selalu diawasi. Kalangan aparat pun mengklaim pihaknya tak pernah bosan mengingatkan bahwa aksi nekat nge-BM yang dilakukan anak-anak maupun remaja itu tak hanya mengancam keselamatan dirinya namun juga pengguna jalan lainnya. Namun selantang apapun aparat melarang jika langkah penyelesaian tak jua menyentuh akar persoalan hasil hampalah yang rasanya bakal didapat. Bagi orang tua kita harus memahami dulu ya bagaimana model interaksi komunikasi dan relasi sosial yang terbangun dengan platform-platform media digital ini. Dengan kita mengerti dan memahami kita bisa melakukan edukasi atau melakukan sosialisasi yang benar kepada anak-anak kita. Ini adalah tantangan orang tua dimana tidak mudah mendekati anak remaja karena mereka memiliki keinginannya sendiri dan menjauh dari orang tua. Namun ada tips-tips dimana orang tua bisa mendekati anak remaja salah satunya adalah dengan mencari tahu apa kesukaannya apa hobinya apa minatnya sehingga orang tua bisa masuk ke dalam minat yang diinginkan anak remaja itu sendiri. Nah dengan demikian anak remaja akan punya modal untuk berkomunikasi dengan orang tua karena mereka merasa orang tua memahami keinginan mereka. Nah tentunya ketika orang tua sudah dekat dengan remaja akan lebih mudah mengarahkan anak remaja ini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya lebih positif. Kita semua perlu melakukan edukasi para pemangku keinginan melakukan edukasi kepada orang tua agar terus menjaga anak-anak kita termasuk kepada masyarakat kita kalau memang melihat anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan berbahaya tentu bisa mengingatkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini PR pengasuhan ya pemerintah juga memiliki wajiban untuk mengumpulkan orang tua pengasuh termasuk anak-anak juga menjadi nyaman dengan orang tua yang sangat pengasuh ketika anak nyaman maka sebenarnya dia bisa bercerita apa saja. Anak-anak dan remaja yang acap nge-BM di jalanan tetaplah tunas-tunas bangsa yang mesti dipupuk agar kelak tumbuh menjadi generasi tangguh dan berguna. Jangan biarkan masa emas mereka terhempas sia-sia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.